Dan kasus kekerasan seksual pada anak tentu akan menimbulkan efek traumatis berkepanjangan, sulit bergaul, dihantui rasa takut, dan juga dampak abnormal lainnya akan terlihat. Lalu bagaimanakah cara korban kekerasan seksual ini dapat melanjutkan hidup dengan baik? Berikut liputannya. Helga Worotichen adalah salah seorang korban kekerasan seksual saat masih anak-anak. Kini, wanita berusia 42 tahun ini pun sudah bebas dari rasa trauma setelah 33 tahun sejak peristiwa kekerasan seksual yang dia alami. Rasa cemas, menutup diri dari lingkungan sosial, berekspresi berlebihan pernah Helga alami sebagai cara melepaskan diri dari bayang-bayang ketakutan. Ketakutan, lalu respon terhadap sosialnya menjadi putus atau berubah. Menjadi lebih pendiam, menjadi lebih sering marah, lebih sering sedih, tidak ingin bertemu dengan siapapun, termasuk keluarga lingkaran dalam. Tapi ada juga yang responnya jadi. Mungkin oleh masyarakat kita kelihatan agak berlebihan. Dia gembira berlebihan. Ingin keluar berlebihan. Tapi semuanya itu merupakan respon langsung dari kejadian kekerasan seksual yang dialami. Tahun 2011 adalah titik di mana Helga mendeklarasikan diri sebagai penyintas dan menjauh dari trauma berkepanjangan. Helga kini menjadi pribadi yang produktif dan seorang aktivis yang menolak kekerasan seksual. Apa yang dialami Helga dulu juga banyak dialami anak-anak di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh beberapa pemicu. Kurangnya pemahaman pola asuh, lingkungan sosial dan perkembangan budaya yang cepat adalah hal yang paling berperan. Saat ini kita banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi pola asuh tadi, mempengaruhi cara berpikir anak-anak. Akibat tadi ada teknologi informasi, ada budaya yang begitu cepat didapat, belum lagi media-media sosial ya, karena kita era digital. Belum ditambah lagi apa penyebab lainnya? Stres pada keluarga itu sendiri. Menurut psikolog Reza Indragiri, banyak korban kekerasan seksual bisa melanjutkan hidup dengan baik, dan ada dua hal yang menjadi kuncinya. Yang pertama, jangan ingkari diri dan tidak menutup diri. Jangan ingkari dirimu artinya, anak-anak yang tumbuh dewasa tersebut kemudian tidak, sama sekali tidak menutup-nutupi bahwa mereka sudah mengalami peristiwa yang menyakitkan sedemikian rupa. Yang tidak jarang justru dilakukan oleh orang dekat yang mereka percayai. Mereka tidak pernah tutup itu. Dan yang kedua, apapun mereka juga pernah didera atau disiksa oleh orang lain, tapi mereka tetap mencoba semaksimal mungkin untuk hidup bersosialisasi secara wajar. Berteman, hidup rumah tangga, dan seterusnya. Upaya korban kekerasan seksual untuk menjadi seorang penyintas tentu tidak akan serta-merta berjalan baik tanpa pentampingan, dukungan dari keluarga, dan juga lingkungan sosial yang didapat rangkul kembali. Albi Pratama, Jakarta. Terima kasih.